Didahului dengan percakapan, diahului dengan dialog tentang apa-apa yang perlu dan hal-hal yang penting pada periode ke depan, khususnya terkait dengan komunikasi di kalangan pimpinan itu sendiri, kemudian diikuti dengan pembahasan pendapat untuk penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Hasil dari rapat? Terima kasih Pak Haidar, karena ini memang rapat yang berbeda, karena ini rapat pleno ke-8, dan terakhir sebelum pembakaan, maga marilah kita awali dengan basmala. Bismillahirrohmanirrohim Secara ringkas, kami sampaikan bahwa rapat memutuskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 adalah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Rapat juga memutuskan, Sekretaris Umum adalah Bapak Profesor Dr. Abdul Muhti, MSI. Ada perbedaan, kalau untuk Ketua Umum itu perlu penetapan dan pengesahan di Forum Muktamar, tapi untuk Sekretaris Umum cukup diumumkan. Karena itu, kami bertanya kepada seluruh Muktamirin, bisakah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir ditetapkan sebagai Ketua Umum? Alhamdulillah, meskipun sudah tahu semua, tetap kami mohon berdiri. Jadi ini periode kedua bagi beliau. Ada ungkapan inkambun, memegang, melanjutkan kepimpinan. Demikian juga, Prof. Abdul Muhti menjadi Sekretaris Umum. Prof. Abdul Muhti saya kira juga sebaiknya berdiri. Monggo, Prof. Muhti. Hadirin sekalian, termasuk dalam Pleno ke-8 ini adalah serah terima dari pimpinan pusat periode 2015 sampai dengan 2022 kepada pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Mewakili pimpinan pusat periode 2015-2022, kami mohon Bapak Dr. Pusromu Kodas dan Bapak Dr. Agung Danarto untuk mewakili. Kami persilahkan untuk turun dan diserahkan kepada pimpinan yang baru yang kami setelah tadi, Prof. Haidar dan Prof. Abdul Muhti. Silakan. Anggota PB yang lain, saya kira berdiri ya, menyaksikan ini dari sini. Monggo. Timohon berdiri, anggota pimpinan pusat yang lain. Karena kesana sudah gak mungkin terlalu padat. Bagi bersukup berdiri di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saat ini tengah berlangsung penetapan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah untuk jabatan tahun 2022 hingga 2027. Dan saat ini yang sedang Anda saksikan adalah prosesi penyerahan jabatan yang diserahkan oleh pengurus dari tahun 2015 hingga tahun 2022 kepada pengurus baru untuk periode 2022-2027. Berdasarkan informasi yang tadi sama-sama sudah kita dengarkan, dan diumumkan bahwa Haidar Nasir diumumkan terpilih sebagai ketua umum untuk periode selanjutnya. Kemudian dilanjutkan. Kami harapkan juga ditandai dengan menyerahkan naskah. Dan dilanjutkan dengan pengumuman sekretaris umum oleh Abdul Muhti. Kalau kita lihat profil dari Haidar Nasir, pemirsa lahir di Bandung 25 Februari tahun 1958 dengan riwayat pendidikan di Pondok Pesantren Cintawana Tasikmalaya. Kemudian pernah mengenyam pendidikan S1 di STPMD Yogyakarta dan S2 dan juga doktor di Visipol UGM Jurusan Sosiologi. Sementara untuk kegiatan organisasi dari Haidar Nasir sendiri, ini juga cukup aktif. Dari PPIPM dari tahun 1983 hingga 1986 sebagai ketua. Kemudian di tahun 2000 hingga 2005 juga menjabat sebagai sekretaris PP Muhammadiyah. Kemudian ketua PP Muhammadiyah tahun 2005 hingga 2010 dan 2010-2015. Kemudian ketua umum PP Muhammadiyah di tahun 2012 hingga 2022. Dan saat ini yang tengah Anda saksikan prosesi serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru untuk periode 2022-2027. Kalau kita lihat pemilihan yang dilakukan ini digelar secara e-14 selama lebih dari 4 jam. bisa kembali ke tempat. Dan berakhir dini hari tadi, pengurus pusat Muhammadiyah akhirnya mengumumkan ada 13 nama anggota yang terpilih sebagai pengurus pusat periode 2022-2027. Pemilihan atau e-voting ini berlangsung dalam sidang pleno 3, muktamar 48 Muhammadiyah, dan berlangsung di auditorium UMS Surakarta pada tadi malam. Secara teknis pemirsa satu peserta mengantri untuk scan barcode kemudian memasuki ruang e-voting untuk proses pemilihan ya. Pleno ke-8, sebentar, saya lihat. Pleno ke-8, usai kita pleno ke-8, dan insya Allah ada sekapur sirih dari penginan, tapi untuk nanti di penutupan. Jadi akan segera diseterilkan ruangan ini, kemudian penutupan bila tidak ada perubahan, yaitu nanti malam jam 19.30. Saya kira demikian. Kita bersyukur kepada Allah. Kita akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sidang pleno ke-8 kepada Ketua Panitia Pemilihan Dr. Randas Haji Ahmad Dalan Rais M. Hum dan Sekretaris Haji Budi Setiawan ST disampaikan terima kasih. Di informasikan kepada seluruh hadirin Moktamirin bahwa makan siang telah disiapkan di lantai 2, kemudian makan malam juga akan disiapkan pada pukul 16.00, juga nanti akan dilaksanakan penutupan Moktamar Muhammadiyah dan Aisyah pada pukul 19.30 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Di informasikan kepada seluruh peserta untuk dapat meninggalkan ruang acara karena ruang akan disterilisasi. Terima kasih. Di informasikan kepada hadirin semua, diharap dapat hadir di ruang acara pada pukul 17.00 untuk bisa makan sore, kemudian bisa dilanjutkan dengan acara penutupan Moktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Demikian dari saya, Demas Primada, beserta seluruh Panitia yang bertugas, kami sampaikan mohon maaf dan terima kasih kepada hadirin semua. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pemirsa baru saja kita menyaksikan serat riba jabatan dari pengurus PP Muhammadiyah untuk periode 2015-2022 ke pengurus yang baru terpilih untuk periode 2022-2027. Ada sebanyak 13 orang anggota yang terpilih sebagai pengurus pusat untuk periode tahun 2022-2027. Dengan tadi yang sudah diumumkan adalah Haidar Nasir yang terpilih sebagai ketua umum dengan hasil perolehan suara sebesar 2.203. Yang tadi juga dikatakan oleh Dahlan Rais selaku ketua pemilihan akan disahkan di Forum Moktamar. Kemudian Abdul Muhti yang terpilih sebagai sekretaris umum dengan perolehan suara sebesar 2.159. Kemudian Anwar Abbas 1.820. Bushro Mukodas 1.778. Ada juga Hilman Latif 1.675. Muhajir Effendi 1.598. Ada juga Samsul Anwar 1.494 perolehan suara. Agung Danarto 1.489. Saat Ibrahim 1.333. Syafiq Amukmi 1.152. Dadang Kahmat 1.119. Ahmad Dahlan Rais 1.080. dan Irwan Akib 1.001. Itulah ke-13 orang anggota pimpinan pusat ataupun pengurus pusat Muhammadiyah untuk periode 2022-2027. Tadi juga disampaikan bahwa penutupan kegiatan Moktamar, Muhammadiyah, dan Aisyah ini akan dilakukan pada malam hari ini pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat yang akan ditutup langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Baruf Amin. Dan penyampaian ini juga tadi sudah disampaikan dalam sidang pleno 8 yang disampaikan langsung oleh Ketua Pepilihan, Dahlan Rais. Kalau kita melihat sedikit pemirsa untuk terkait dengan pemilihan voting, pemilihan dari anggota ataupun pimpinan pengurus pusat Muhammadiyah ini dilakukan secara e-voting di mana sudah berlangsung dalam sidang pleno 3, Moktamar 48, Muhammadiyah dan berlangsung di auditorium UMS Surakarta pada tadi malam. Kalau kita lihat lagi secara detailnya, secara teknis, satu peserta yang akan memilih ini mengantre untuk melakukan scan barcode, kemudian memasuki ruangan e-voting atau voting elektronik. Mereka yang sudah memasuki sambil membawa kartu voting, kemudian dipandu oleh relawan IT untuk menukarkan kartu dengan token pemilihan yang diaktifkan di bilik yang tersedia. Kalau kita lihat lagi secara detail, ada sebanyak 25 bilik yang disiapkan oleh panitia termasuk 48 relawan IT dan 75 relawan lainnya yang membantu jalannya e-voting. Ada pun total pemilihan ini berjumlah 2.519 peserta dengan total 32.747 suara yang sudah berhasil terkumpul di mana pemilihan ini berasal dari pengurus pusat, kemudian ada juga pimpinan wilayah, pimpinan daerah hingga di kawasan cabang. Dan pemirsa 13 nama yang terpilih ini juga merupakan hasil saringan dari 39 nama yang dipilih berdasarkan pleno Tanwir sebelumnya. Dan saat ini yang sedang Anda saksikan di layar kaca inilah pengurus baru, 13 anggota yang terpilih dan baru saja diumumkan oleh Ketua Pemilihan Dahlan Rais tadi, Ketua Umum Haidar Nasir. Terima kasih telah menonton! Pemirsa kalau kita lihat profil dari Anwar Abbas, maksud kami Haidar Nasir yang terpilih sebagai Ketua Umum. Ini kelahiran Bandung 28 Februari tahun 1958 bergabung dengan Muhammadiyah sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut dirinya dipercaya sebagai Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1985 hingga tahun 1990 karirnya meningkat begitu, Haidar menuduki posisi Deputi Kadar PP Pemuda Muhammadiyah hingga menjadi Ketua Badan Pendidikan Kadar atau BPK dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Selain aktif dalam organisasi Muhammadiyah, pria yang kerap disapa dengan Haidar ini juga bekerja sebagai dosen di program Doktor Politik Islam pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Haidar Nasir juga merupakan alumni dari program Doktoral S3 dari Universitas Gajah Mada dengan status kumlot yang juga aktif menulis sebagai berbagai karya tulis ilmiah baik berupa buku maupun artikel yang dimuat di berbagai media masa. Kita berangkulan, saling berangkulan bergandengan tangannya, ya kita berangkulan bergandengan tangannya, untuk foto yang kedua, satu, dua, tiga. Ya sekali lagi, kita foto yang terakhir, satu, dua, tiga. Baik, saya kira cukup, terima kasih Bapak dan Tuan Barang Bedia. Berikutnya kita akan doorstop. Dan berikut kita akan saksikan bersama pernyataan pers dari Haidar Nasir pasca diumumkan sebagai ketua umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore rekan-rekan wartawan. Saya dan Pak Mukti diberi amanah oleh 13 terpilih dan sekaligus tadi sudah ditetapkan untuk menjalankan tugas sebagai ketua umum PP Muhammadiyah dan Pak Mukti sebagai sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Kami tadi telah bersidang santai tapi juga serius dari hati ke hati mengenai masa depan Muhammadiyah sebagaimana telah menjadi pembahasan dalam persidangan-persidangan mutamar dan kami yang ke-13 ini mengemban amanat secara kolektif, kolegial dan tersistem sebagaimana karakter dari kepemimpinan Muhammadiyah. Saya selaku ketua umum posisinya hanya sejengkal didepankan dan seinci ditinggikan tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif, kolegial dan sistem persyarikatan. Yang kedua kami menjalankan amanat tentu pertama untuk menjalankan program-program Muhammadiyah yang arahnya pada proses transformasi yang lebih dinamis di masa yang akan datang baik menyangkut program umum maupun program-program perbidang yang arahnya pada Muhammadiyah unggul berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan yang kedua kami mengemban tugas untuk mensosialisasikan serta menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam risalah Islam berkemajuan yang sudah ditetapkan untuk terus didialogkan dengan berbagai kalangan di dalam dan luar negeri agar pandangan Islam yang maju dan membawa rahmat bagi semesta alam itu menjadi alam pikiran yang menyebar dan meluas serta terimplementasi semakin baik di persyarikatan Islam yang membawa damai Islam yang menyatukan Islam yang membangun optimisme tetapi juga Islam yang menghadirkan kemajuan hidup seluruh masyarakat bangsa, negara, dan kemanusiaan global yang ketiga kami PP Muhammadiyah juga memiliki mandat untuk terus mendiskusikan dengan berbagai pihak mengenai isu-isu strategis keumatan kebangsaan dan kemanusiaan universal sesuai dengan porsi dan bidangnya sehingga hasil muktamar ini juga terus kita jadikan masukan-masukan penting bagi berbagai pihak pemerintah DPR lembaga-lembaga auxiliary misalkan juga bagi TNI Polri komponen bangsa yang lain bahkan di dunia internasional yang terakhir tentu bahwa kepemimpinan PP Muhammadiyah ini satu mata rantai terstruktur dengan pimpinan wilayah daerah cabang ranting bahkan dengan cabang istimewa di luar negeri maka kepemimpinan kami ke depan itu harus mampu memobilisasi mendinamisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional yang insyaallah setelah mutamar ini akan diikuti oleh musawarah wilayah musawarah daerah musawarah cabang ranting yang ini kita jadwal sudah sedemikian lupa sehingga dalam tempo sekitar 3 bulan ke depan itu semua permusawaratan sudah selesai dan itu memberi peluang bagi PP Muhammadiyah untuk bersama-sama secara nasional menjalankan program-program yang telah diputuskan oleh Muhtama nah tentu kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media yang terus meliput mutamar ini lebih khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia para Menteri Kabinet Pembangunan Menteri Kabinet Indonesia Maju dan lembaga-lembaga negara para pimpinan lembaga negara yang serta para pihak yang kemarin ikut hadir dalam pembukaan mutamar yang luar biasa partisipasi dari warga persyarikatan juga secara khusus kami ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lebih khusus lagi pemerintah kota Solo pada Pak Wali Kota Mas Gibran serta tentu saja Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menyelenggarakan mutamar ini demikian modern demikian maju dan bagi kami ini sesuatu yang luar biasa tentu manakala ada kekurangan kekurangan kami juga mohon maaf kepada berbagai pihak juga kepada rekan-rekan media bila ada sebagian warga kami atau juga panitia dan kami semua kurang bisa melayani dan bersikap sebagaimana mestinya dan mohon dukungannya dan doanya bahwa kami PP Muhammadiyah secara kolektif untuk lima tahun ke depan dapat bergerak berbuat dan menjalankan amanah untuk kemajuan umat bangsa dan kemanusiaan semesta dalam ridho barokah anugrah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang yang bisa kami sampaikan mas muti menggoh ada cukup jadi maka saya juga secara khusus menyampaikan terima kasih pada mas muti yang telah mempersamai kami selama lima tahun dan untuk lima tahun ke depan insyaallah Muhammadiyah makin maju umat bangsa juga makin berkemajuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami undang nanti untuk penutupan jam 19.30 insyaallah akan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia monggo ada seperti itu nah apa saja yang akan dilakukan Muhammadiyah nanti dan selanjutnya adalah bagaimana ada dorongan misalnya dari Prof Zenuddin Maliki bahasanya Muhammadiyah harus merumuskan relasi politiknya dengan nanti tahun ke depan seperti itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini wartawan tapi seperti anggota Muhammadiyah paham yang pertama sidang-sidang setelah ini kami akan 13 bersidang pleno untuk apakah peluang yang diberikan oleh ADART untuk menambah itu mau kita gunakan atau tidak ya tentu kalau untuk kemaslahatan kita akan menambah tapi nanti tergantung pada keputusan pleno itu bisa menambah bisa tidak nah kami tidak akan bisa mendahului pleno yang kedua juga akan membentuk majlis lembaga biro dan seterusnya berikutnya lagi PP Muhammadiyah ini serius biasanya jadi program itu kita terjemahkan dalam kebijakan kebijakan yang terukur yang itu biasanya memerlukan considering nah lebih dari itu tentu lalu kita yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya yang kedua tadi pertanyaannya oh relasi politik itu selama lima tahun insyaallah dan telah kami lakukan dan tentu sebagaimana hukum dinamika ya kami pun akan terus melakukan berbagai relasi kebangsaan nah sebenarnya sebab relasi kebangsaan itu politik ekonomi budaya keagamaan dan berbagai apa jadi nah bahwa ada tekanan pada relasi politik kebangsaan tentu karena kami ini Ormas lalu ada partai politik kekuatan politik ada TNI Polri saya pikir itu sesuatu yang positif dan menjadi agenda yang kami lakukan tapi lebih dari itu memberi kemanfaatan terbaik bagi bangsa negara dan kemanusiaan universal yang lain oh soal resesi nanti aja ya resesi ya satu lagi ya Assalamualaikum Wr Wb Pak Haidar saya Ramli dari Times Indonesia Pak Haidar saya minta komentarnya soal perbedaan komposisi antara Ketua PP Muhammadiyah sebelumnya dan sekarang apakah itu memang dari Pak Haidar sendiri yang diinginkan kedua soal komentarnya soal berduet kembali dengan Pak Muhti mungkin Pak Muhti bisa menjawab apakah memang terpilihnya kedua tokoh ini sebagai bukti bahwa Muhammadiyah sebelumnya sudah sukses dan maju Assalamualaikum Nah biar yang menjawab Pak Muhti sekaligus Jubir baik soal komposisi itu semuanya adalah hasil keputusan dari Muhtamirin yang telah memberikan amanah kepada pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 di Muhammadiyah ini kita semuanya akan mengikuti apa yang diputuskan oleh Muhtamirin dan juga mengikuti keputusan di dalam sidang-sidang pleno selama Muhtamir Muhammadiyah ini nah soal kenapa yang 13 seperti itu yang bisa menjawab adalah Muhtamirin yang kedua soal bagaimana saya mendampingi Pak Edar Pemirsa itulah keterangan pers yang disampaikan tadi secara langsung oleh Haider Nasir Ketua Umum PP Muhammadiyah terpilih untuk periode 2022-2027 dimana salah satu tugas yang nantinya akan dijalankan dari program-program PP Muhammadiyah yaitu terkait dengan mensosialisasikan pandangan Islam yang berkemajuan untuk terus didialogkan di berbagai kalangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri agar pandangan Islam yang menjadi rahmat semesta alam dan juga Islam yang bisa membawa damai dan Islam yang membawa kemajuan hidup bagi masyarakat global PP Muhammadiyah juga memiliki mandat untuk mendiskusikan isu-isu strategis keumatan kebangsaan dan masyarakat secara universal dan pemirsa demikian Breaking News Metro TV kali ini saya Abdi Azwarasahi mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri selamat siang sampai jumpa selamat menikmati